ESK Lanjutan Season 200 Bab 1991 Sayap di punggung Suzimo mengepak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, memasuki jangkauan cahaya Jimat Giyok dalam sekejap mata. Tentara hantu yang mengejar tampaknya telah merasakan sesuatu dan sangat waspada terhadap cahaya Jimat Giyok. Mereka berhenti di jalur mereka dan bubar. Jimat Giyok tepat di depannya. Sampai sekarang, Suzimo tidak tahu rahasia apa yang dimiliki Jimat Giyok itu. Namun, fakta bahwa 3 Celestial Kingdoms, 4 Celestial Seks dan banyak sekte lain dari Divine Chakra Wala Kontinen berebut untuk itu berarti Jimat Giyok itu jelas tidak sederhana. Tanpa ragu, Suzimo melayang ke udara dan meraih Jimat Giyok tinggi di atas. Selama dia bisa mendapatkan Jimat Giyok, dia akan berada di atas angin. Apakah dia bertarung atau mundur, dia akan dapat mengambil inisiatif. Selanjutnya, dengan Jimat Giyok di tangan, dia tidak akan takut dengan tentara hantu di sekitarnya. Kecepatan Suzimo sangat cepat. Saat dia hendak mengambil Jimat Giyok, aura yang sangat dingin dan membunuh datang dari belakangnya. Sinar pedang merobek udara dengan kecepatan yang menakutkan dan tiba lebih dulu, menebas ke arah lengan Suzimo yang terentang. Niat membunuh itu terlalu menakutkan. Untuk sesaat, Suzimo bahkan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada dalam wujud asli Qinglian dan memiliki ki darah yang kuat, niat membunuh ini saja akan membekukan garis keturunannya. Niat membunuh begitu kuat sehingga bahkan teknik pedang pembantaian surgawi dan pembunuhan duniawi yang dia kembangkan tidak dapat dibandingkan dengan itu. Mungkinkah sebuah pikiran melintas di benak Suzimo? Sekarang dia menghadapi musuh yang kuat dan situasinya kritis, dia tidak berani terganggu atau berpikir terlalu banyak. Pedang ki itu benar-benar menakjubkan. Itu tajam, seolah-olah itu bisa memutuskan segalanya di dunia, menembus kehampaan dan menghancurkan segalanya. Bahkan jika bentuk asli Qinglian bisa menahan harta darmik bawaan, dia pasti tidak akan mampu menahan pedang itu. Suzimo hampir bisa memprediksi bahwa jika dia terus mengulurkan tangan untuk merebut jimat giyok itu, seluruh telapak tangannya akan terputus oleh pedang ki itu bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya. Ini Yunting. Suzimo tidak perlu melihat ke belakang untuk menebak siapa yang melakukannya. Yunting adalah satu-satunya yang bisa melepaskan energi pedang yang begitu menakutkan. Suzimo melepaskan sembilan kilatan naga sejati dan melewati tentara dan jendral yin. Yunting juga tidak lemah. Mengabaikan penipisan ki primordialnya, Zhang Xuan melepaskan pedang pengembara Taik Sus satu demi satu untuk melepaskan ikatan jendral yin. Kemudian, dia mengejar Zhang Xuan dan menyerbu ke depan. Yunting bertekad untuk mendapatkan jimat giyok, dan dia tidak akan membiarkan siapapun melanggar batasnya. Oleh karena itu, ketika dia menghalangi Suzimo kali ini, dia tidak menahan sedikitpun dan langsung meledak dengan ki pedang kematian Fana. Sebelum ini, Yunting juga telah melepaskan ki pedang yang tajam dan tajam, tetapi itu hanya ki pedang paling biasa yang dia kembangkan. Pedang pembunuh manusia ki jauh lebih menakutkan dari ini. Ekspresi Suzimo tenang dan matanya tenang. Dia sudah terlalu sering mengalami situasi seperti ini. Itu bukan apa-apa. Dia menarik telapak tangannya, sosoknya berkedip, dan tiba-tiba menghilang. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam asal mistik, Suzimo dapat menggunakan True Dragon Flash tiga kali dalam waktu singkat. Ini adalah kedua kalinya. Ketika Suzimo muncul kembali, dia sudah berada di belakang Yunting. Tanpa ragu, Suzimo mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke kepala Yunting. Kali ini, Suzimo juga tidak menahan diri dan segera melepaskan Grid Chaos Essence Palem. Telapak tangannya yang halus dan lembut mengembang dalam sekejap, seolah-olah telah berubah menjadi batu giling raksasa yang menghancurkan Yunting dengan aura yang mengejutkan. Kekuatannya begitu besar sehingga menyebabkan udara meledak. Dia tidak hanya menghindari ki pedang Yunting, tapi dia juga membalikkan keadaan dan menyerang. Perubahan itu sangat mendadak. Suzimo muncul di belakang Yunting tanpa peringatan apapun, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik, apalagi melarikan diri. Waktu yang tepat. Yunting tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia meraung dan kidarahnya melonjak saat rambutnya berdiri. Rambut hitam Yunting tiba-tiba berdiri dan melesat ke langit seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kilatan yang sangat tajam. Menakjubkan. Suzimo memuji dari lubuk hatinya yang terdalam ketika dia melihat itu. Meskipun Yunting belum tua, kultifasinya di pedang dao terlalu dalam. Dia sudah menyatukan pedang dao ke setiap bagian tubuhnya dan bahkan mengolahnya sampai ke ujung rambutnya. Bahkan rambutnya adalah senjata pembunuh yang sangat tajam dan lebih unggul dari senjata suci dan harta Dharma. Rambut panjang Yunting berdiri tegak dan tidak ada bedanya dengan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Ledakan. The Great Chaos Essence Palem turun dan bertabrakan dengan rambut panjang Yunting dengan ledakan yang memekatkan telinga. Meskipun rambutnya terlihat lembut, itu melepaskan ketajaman mengerikan yang mengancam menembus batu giling raksasa di atas kepalanya. Berderak. Berderak. Batu kilangan itu hancur dan berputar, menabrak rambut panjang Yunting dengan suara yang memekatkan telinga. Dentang. Dentang. Sebagian dari rambut hitam Yunting terpotong dan terdengar suara tali busur yang putus. Pada saat yang sama, Suzimo juga merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Rambutnya yang panjang seperti pedang dan menghancurkan Great Chaos Essence Palem. Bahkan Suzimo tercengang oleh gerakan Yunting. Rambut panjang Yunting terputus dan Palem Essence kekacauan besar menghilang pada saat yang bersamaan. Suzimo tidak berlama-lama dan sosoknya melintas sekali lagi. Kilatan ketiga. Kali ini, ketika Suzimo muncul kembali, dia sudah berada di samping Jimat Diok. Jimat Diok tepat di depannya. Mengingat metode yang diungkapkan Yunting, sulit untuk menentukan pemenang pertarungan dalam waktu singkat. Yunting ini benar-benar lawan yang paling merepotkan dan kuat yang pernah diatemui sejak dia naik ke dunia atas. Jika dia terus terjerat dan Fang Suandan yang lainnya menyusul, mudah untuk sesuatu yang lain terjadi. Pada pemikiran itu, Suzimo membuat keputusan cepat dan mundur, bersiap untuk merebut Jimat Diok terlebih dahulu. Dengan aku di sekitar, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan Jimat Diok. Saat Suzimo mengulurkan tangan, suara Yunting terdengar di telinganya. Suzimo mengabaikan ancaman Yunting. Tidak peduli seberapa cepat teknik gerakan yang terakhir, itu tidak bisa dibandingkan dengan True Dragon Nine Flash. Suzimo mengulurkan tangan dan meraih. Namun, ekspresinya sedikit berubah. Dia ketinggalan. Jimat Batu Diok berada tepat di depannya, tetapi genggamannya meleset. Jimat Diok itu masih ada di sana, tidak bergerak. Namun, Suzimo tidak berhasil meraihnya. Seolah-olah ada lapisan ruang antara telapak tangannya dan Jimat Diok. Hamparan spasial. Suzimo mengerutkan kening. Meskipun spatial overlay hanyalah jenis kemampuan ilahi kecil, itu sangat misterius dan sulit untuk dipahami. Kemampuan ilahi yang terkait dengan ruang dan waktu sangat sulit untuk dipahami. Jika seseorang bisa memahaminya dan melepaskannya, kekuatannya memang akan sangat besar dan mengejutkan. Misalnya, kekuatan ilahi waktu, time sabar, selalu menjadi salah satu gerakan membunuh terkuat Suzimo. Meskipun spatial overlay yang Yunting lepaskan sebelumnya tidak memiliki banyak kekuatan penghancur, itu melapisi lapisan ruang di antara Jimat Diok Suzimo, menyebabkan serangan Suzimo meleset. Dengan satu gerakan itu, Yunting sudah tiba di hadapan Suzimo. Meskipun Jimat Diok itu tepat di depan mereka berdua. Namun, jika Suzimo ingin merebut Jimat Diok, dia harus melewati Yunting. Itu sama untuk Yunting. Bab 1992. Dia sangat kuat. Suzimo bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Yunting tidak jauh. Setelah naik ke dunia atas, selain Tang Ziyi, Yunting adalah satu-satunya orang yang bisa memaksanya untuk melepaskan dua True Dragon Nine Flashes secara berurutan. Lebih jauh lagi, Suzimo punya firasat bahwa dia tidak akan bisa menekan Yunting bahkan jika dia bisa melepaskan kilatan ketiga. Ini adalah lawan yang sangat kuat yang bisa mengancamnya. Sejak dia mulai berkultivasi, tidak banyak pembudidaya yang bisa membuatnya merasa terancam. Bahkan di darat Antian Huang, hanya ada segelintir dari mereka. Lebih penting lagi, ada hubungan khusus antara dia dan duke Yunting. Sebelum ini, Suzimo sudah menebak kapan Yunting melepaskan aura pedang yang menakutkan itu. Namun, dia tidak bisa terlalu memikirkannya karena urgensi situasi. Sekarang, Suzimo semakin yakin dengan tebakannya saat dia melihat Yunting yang memancarkan aura tajam. Sepertinya kamu sudah menebaknya. Yunting tertawa. Suzimo bertanya, seni pedang pembunuh manusia. Kemungkinan besar seni pedang pembunuh manusia memiliki niat membunuh yang mengerikan yang bahkan melampaui seni pedang pembunuh surgawi dan duniawi. Betul sekali. Yunting tidak menyembunyikan apapun. Saya telah mengembangkan seni pedang pembunuh manusia dan Anda telah mengembangkan seni pedang pembunuh surga. Ada desas-desus bahwa seni pedang pembunuh surgawi dan duniawi hilang di dunia bawah. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang mengembangkan seni pedang pembunuh surgawi yang naik ke dunia atas. Ini adalah takdir. Ini adalah takdir. Yunting bersemangat dan nadanya dipenuhi dengan keyakinan. Tiga seni pedang telah dipisahkan selama bertahun-tahun. Bahkan surga ingin menggabungkannya kembali menjadi satu. Seni pedang pembunuh surgawi telah muncul dan seni pedang pembunuh duniawi akan segera muncul juga. Saya akan mencari seni pedang pembunuh duniawi setelah saya mengambil seni pedang pembunuh surga Anda. Ketika tiga seni pedang bergabung, aku, Yunting, akan menjadi pendekar pedang nomor satu di benua awan dewa, alam abadi surga ke-9 dan bahkan seluruh alam surgawi. Di masa depan, aku akan menuju ke dunia pedang dan menantang semua ahli dao pedang di sana. Aku, Yunting, akan mengalahkan semua ahli di dunia dengan pedang di tanganku dan berkuasa. Aura Yunting semakin tajam dengan setiap kata yang dia ucapkan, dan auranya juga semakin kuat. Yunting mengumpulkan energi. Setiap kata yang dia katakan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, tetapi pada kenyataannya, dia mengumpulkan kekuatan untuk dirinya sendiri untuk menekan Suzimo. Ekspresi Suzimo sungguh-sungguh. Sudah lama sejak dia bertemu lawan yang begitu menakutkan dan kuat. Orang terakhir yang membuatnya merasakan tekanan seperti itu adalah Big Sudaming. Perpaduan dari tiga seni pedang agung memang kehendak surga. Suzimo tiba-tiba tersenyum dan berkata perlahan, tapi ini mungkin bukan kesempatanmu. Yunting ingin menggabungkan tiga seni pedang yang hebat, tetapi bagaimana mungkin Suzimo tidak memiliki pemikiran yang sama. Yunting menatap Suzimo dan mengangguk sambil tersenyum. Kamu benar, kami memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, bahkan jika kami tidak bertarung untuk jimat giyok, kami masih harus bertarung. Tatapan Yunting setajam pedang, cahaya yang memancar dari matanya bahkan bisa membuat orang merasakan tusukan rasa sakit. Jika bukan karena fakta bahwa Suzimo memiliki dua batu dewa, illumination dan nether glow, serta dua teknik visual, dia tidak akan bisa menatap mata Yunting secara langsung. Namun, Suzimo tahu betul bahwa jika dia mengalihkan pandangannya, mengingat indera Yunting, yang terakhir pasti akan menyerang dengan serangannya yang paling ganas. Itulah betapa menakutkannya Yunting. Di sisi lain, penilaian Yunting terhadap Suzimo juga meningkat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menahan tatapannya sejak lama. Memikirkan bahwa seseorang yang naik dari dunia yang lebih rendah akan mampu menandingi tatapannya tanpa dirugikan. Meskipun mereka berdua tampak berselisih di permukaan, mereka sudah mulai menguji satu sama lain. Sedikit fluktuasi atau bahkan kelainan pada pernapasan atau denyut nadi seseorang akan menghasilkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Kedua belah pihak saling mengamati dan mencari celah dengan hati-hati. Di tentara dunia lain, kelompok Fang Suan masih maju dengan sekuat tenaga. Sesuatu yang lain pasti akan terjadi begitu kelompok Fang Suan tiba. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka berdua. Sangat bagus. Yun Ting adalah yang pertama berbicara. Kamu benar-benar lawan yang layak yang layak bagiku untuk memberikan segalanya. Saat dia mengatakan itu, pupil Yun Ting menyempit seukuran jarum. Setelah itu, dua lampu pedang yang sangat tajam meledak dengan aura dingin. Kedua lampu pedang melesat menembus kehampaan dan bahkan mengeluarkan suara pedang berdering. Jika seseorang tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, akan sulit untuk membayangkan bahwa cahaya pedang yang menakutkan seperti itu dapat dilepaskan dari matanya. Teknik visual, mata pedang jiwa es. Ketika dua lampu pedang meledak, kekosongan di sekitarnya tampak membeku dan suhunya turun. Suzimo menyalurkan roh esensinya segera tanpa menahan diri dan melepaskan teknik visual penerangan dan neter-neter. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi di antaranya. Illumination Eye dilepaskan secara normal dan melepaskan seberkas cahaya berbeda yang bertabrakan dengan keras pada dua lampu pedang. Namun, tidak ada reaksi dari neter Flores Censai. Ketika kesadaran roh Suzimo memasuki mata kirinya, sepertinya mata itu mengalami semacam penghalang dan tidak menimbulkan riak sama sekali. Sebelumnya di Pulau Tunggal, neter Flores Censai menyerap sejumlah besar energi gelap. Mengingat kekuatan roh esensi Suzimo saat ini, dia tidak bisa mengaktifkannya sama sekali. Tentu saja, energi itu tidak hilang dan tetap tersembunyi di dalam batu neter Flores Censai. Jika itu akan dirilis suatu hari, itu pasti akan menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Ledakan Kedua lampu pedang bertabrakan dengan sinar cahaya yang menyilaukan dan salju mencair sebelum dilahirkan kembali. Jika Illumination dan neter Flores Censai dirilis pada saat yang sama, itu pasti akan lebih kuat dari Ice Soul Swat Eye. Namun, pada saat itu, Suzimo berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam bentrokan teknik visual ini dengan Illumination Eye. Lapisan es dengan cepat terbentuk di tubuhnya, dan hawa dinginnya menusuk tulang. Ledakan Yun Ting menyerang dengan berani, melintasi kekosongan dan tiba seketika dengan pukulan. Saat Suzimo tertutup es dan gerakannya sedikit terpengaruh, Yun Ting menyerang. Dalam pertarungan antara inkarnasi Monster Top, tidak mungkin mereka melepaskan celah atau peluang apapun. Baru saja, Yun Ting telah mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan itu dengan aura yang sangat deras dan ketajaman yang tak terbendung. Faktanya, Suzimo merasakan sesak nafas. Pipinya sudah sakit karena kekuatan pukulan itu bahkan sebelum itu tiba. Itu terlalu kuat. Terhadap pukulan itu, Suzimo tidak bisa menghindarinya. Dia membalas dengan pukulan yang sepertinya menyulap segel raksasa dan meninju ke arah tinju Yun Ting. Bang! Tinju bertabrakan dan daging serta tulang saling bergesekan dengan suara gemetar. Kedua kekuatan mereka dilepaskan dalam satu pukulan itu tanpa menahan sama sekali. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul dalam hal kekuatan fisik. Namun, tak lama kemudian, Suzimo merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Pedang Dao Yun Ting telah dikultivasikan ke setiap bagian tubuhnya. Alisnya, rambut dan bahkan rambut di tubuhnya adalah senjata pembunuh yang tajam. Terlepas dari ledakan fisiknya, pukulan Yun Ting juga dipenuhi dengan ketajaman. Meskipun ketajaman pedang daunnya tidak bisa menembus pertahanan tubuh asli King Lian, itu menyakiti Suzimo. Bab 1993 Kedua belah pihak saling bertukar pukulan dan tubuh mereka gemetar, sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Ekspresi Suzimo tidak berubah. Dia memanfaatkan momen ketika mereka berdua berpisah untuk mengubah gerakannya dari kepalan tangan menjadi telapak tangan. The Great Chaos Essence Palem dibentuk dan dihancurkan ke arah Yun Ting. Saat Suzimo mengubah langkahnya, Yun Ting melakukan hal yang sama. Dia menutup dua jari dan menyulap jari pedang, mengubah tinjunya menjadi pedang. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam yang aneh dan menunjukkan bakat tempur yang tak tertandingi, tidak mau melepaskan kesempatan apapun. The Great Chaos Essence Palem berat dan stabil dengan kekuatan yang sangat besar. Jari pedang itu tajam dan bisa mengiris logam. Telapak tangan dan pedang bertabrakan dan ledakan memekatkan telinga lainnya terdengar. Retakan, 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 retakan muncul di batu giling raksasa yang dibentuk oleh Great Chaos Essence Palem. Ketajaman jari pedang Yun Ting juga hancur berkeping-keping. Keduanya bergidik sedikit sebelum mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari satu sama lain dan menyebarkan kekuatan yang melonjak ke tubuh mereka. Meskipun pertarungan antara mereka berdua tampak singkat, mereka berada di puncak level 9 Mystic Immortal. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Sejak tubuh asli Qinglian tumbuh ke kelas 9, tidak ada yang bisa bertahan melawan kekuatan tubuh asli Qinglian bahkan tanpa menggunakan kidarahnya. Baik itu teladan dari empat sekte abadi utama atau Fang Xuan sebelumnya, mereka semua lebih lemah. Yun Ting adalah satu-satunya yang bisa menghadapi tubuh asli Qinglian secara langsung tanpa dirugikan. Sejak Suzimo naik ke dunia atas, tubuh asli Qinglian telah berkembang pesat. Dia mengolah teknik kultivasi terlarang seperti sutra nirvana kebijaksanaan agung dan menyerap harta paling banyak seperti daun pohon sala dan seven sunset immortal ginseng. Dia sudah berada di puncak kelas 9. Dia hanya selangkah lagi untuk naik ke kelas 10. Meski begitu, tubuh sejati Qinglian tidak menang. Dalam hal kekuatan, tubuh Yun Ting tidak lebih lemah darinya. Dalam pertempuran, Yun Ting juga mengungkapkan bakat dan teknik yang sangat menakutkan. Yun Ting baru berusia 200 tahun dan terlalu muda. Potensinya tidak terbatas. Suzimo sudah berusia lebih dari 2000 tahun pada titik kultivasinya ini. Saat Suzimo merenungkan dirinya sendiri, Yun Ting bahkan lebih terkejut di sisi lain. Yun Ting mengira bahwa keahlian Suzimo adalah seni pedang pembunuh surgawi dan teknik gerakan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di alam atas yang bisa menahan kekuatan fisiknya. Sejak dia lahir, ada fenomena yang menyertainya. Untuk membantunya meredam tubuhnya, ayahnya telah mencari harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya, ramuan, dan obat-obatan ajaib. Dia telah mengembangkan lebih dari 10 teknik tempering tubuh terbaik sendirian. Ketika dia berusia 100 tahun, dia menggabungkan 10 teknik penempaan tubuh ini dengan seni pedang pembunuh Fana. Baru pada saat itulah dia benar-benar terlahir kembali, dan tubuh fisik serta garis keturunannya mencapai kesuksesan besar. Bahkan dewa tingkat bumi biasa tidak akan mampu menahan jari pedangnya. Yun Ting tidak pernah membayangkan bahwa seseorang di alam kultivasi yang sama akan mampu bersaing dengannya. Bagus-bagus-bagus. Yun Ting mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Niat pedang di matanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Aura Su Simo juga terus meningkat. Niat bertarungnya melonjak dan matanya menyala seperti obor. Jarang bagi mereka untuk bertemu lawan seperti itu, tak satu pun dari mereka akan mundur. Penampilan Yun Ting memicu kebanggaan di hati Su Simo juga. Bertarung. Keduanya berteriak pada waktu yang hampir bersamaan dan bentrok sekali lagi. Bang! Bang! Dentang! Dentang! Tinju, telapak tangan, cakar, kaki, bahu, siku, dan lutut Su Simo, setiap bagian tubuhnya dapat melepaskan gerakan membunuh yang mengerikan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap serangan disertai dengan aura pembunuh. Teknik-teknik itu diciptakan oleh Su Simo dengan menggabungkan mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar dan teknik bertarung naga hijau. Itu adalah teknik bertarung yang cocok untuk tubuh asli King Lian dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Namun, Yun Ting juga tidak lemah. Jari-jarinya, rambut, lengan baju dan tinjunya, setiap gerakan bisa melepaskan kilatan tajam. Tidak peduli seberapa ganas serangan Su Simo, dia bisa bertahan melawan mereka. Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan kecepatan dan kecepatan. Hampir tidak mungkin untuk membedakan sosok mereka dan hanya suara tabrakan yang terdengar. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya. Namun, mereka berdua telah bertukar ratusan gerakan dalam rentang lusinan napas. Tak satupun dari mereka bisa menang dan mereka berada di jalan buntu. Bang! Mereka berdua bentrok sekali lagi sebelum mundur dan menghembuskan napas perlahan. Pada saat itu, kekuatan menakutkan dari stamina mereka terungkap. Tak satupun dari mereka yang terlalu lelah setelah pertarungan, mereka hanya menghela nafas berat dan wajah mereka sedikit memerah. Kamu seharusnya bangga bisa bertahan melawan begitu banyak gerakanku. Yun Ting mengangkat kepalanya sedikit. Gunakan Heaven Slying Sword Art. Biarkan aku melihat sampai level apa kamu telah mengembangkan seni pedang itu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Suzimo mencibir, saya juga ingin melihat seberapa kuat seni pedang pembunuh manusia yang legendaris untuk dapat digolongkan sebagai yang terkuat dari tiga seni pedang utama. Saat dia mengatakan itu, Suzimo menyalurkan roh esensinya dan menyulap seni pedang dengan tangan kirinya. Auranya berubah dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin. Langit penuh bintang muncul di langit di atas aula. Namun, mereka telah kehilangan lintasan dan berada dalam kekacauan. Yun Ting menatap bintang-bintang di langit dan bergumam. Ketika niat membunuh manusia dilepaskan, bintang-bintang berubah posisi. Tidak buruk, tidak buruk. Saat dia mengatakan itu, Yun Ting mengangkat telapak tangannya perlahan juga. Bola cahaya pedang berkumpul di telapak tangannya. Jika telapak tangannya adalah dunianya sendiri, bola cahaya pedang akan mampu membalikannya. Niat membunuh Yun Ting meningkat. Ini adalah seni pedang pembunuh manusia. Mata Suzimo bersinar terang. Dia benar-benar bisa merasakan aura gemetar dari bola cahaya pedang, seolah-olah itu bisa menghancurkan dunia. Yun Ting sedikit mengangguk. Ini memang seni pedang pembunuh manusia. Namun, ini bukan puncak dari seni pedang pembunuh manusia. Hmm. Jantung Suzimo berdetak kencang. Meskipun ini bukan puncak dari seni pedang pembunuh manusia, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa terancam dan bergidik. Yun Ting berhenti sejenak sebelum mengubah topik dengan tertawa kecil dan berkata dengan percaya diri. Namun, itu cukup untuk berurusan dengan seni pedang pembunuh manusia. Apakah begitu? Mata Suzimo bersinar terang saat dia melepaskan Heaven Slying Sword Art dengan sekuat tenaga. Suzimo melambaikan jarinya dan 108 ribu garis pedang ki dimuntahkan dari ujung jarinya dalam sekejap mata. Mereka padat dan menyala-nyala, menutupi langit. Tangannya yang lain bebas dan siap sepanjang waktu. Jika Heaven Slying Sword Art bukan tandingannya, dia akan melepaskan Earth Slying Sword Art dengan jarinya. Yun Ting membalik telapak tangannya dan mengirim cahaya pedang di telapak tangannya juga. Dibandingkan dengan 108 ribu garis Suzimo dari Heaven Slying Sword Ki, cahaya pedang tampak jauh lebih lemah. Namun, itu memancarkan aura yang menakutkan. Saat cahaya pedang meledak, itu pasti akan menghancurkan bumi. Tepat saat kedua seni pedang akan bertabrakan, sesuatu terjadi. Di sisi lain, sosok hitam menyerang Suzimo dengan aura pembunuh secepat kilat. Sosok itu datang dari sisi Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendekat dengan cepat, dia meninjuk ke arah pelipis Suzimo dengan kekuatan ganas yang tak tertandingi, merobek udara dengan suara mendengung. Waktu serangan orang itu sempurna. Itu adalah saat ketika Suzimo tidak punya waktu atau energi untuk berurusan dengan hal lain setelah dia menyerang. Duke Yunting, aku di sini untuk membantumu membunuh anak ini. Pendatang baru itu tertawa. Senyumnya, tersembunyi dalam kegelapan, agak ganas. Fangsuan dari negara abadi matahari berkobar. Bab 1994 Suzimo dan Yunting bertarung dengan sekuat tenaga tanpa berani diganggu. Karena itu, tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa Fangsuan telah keluar dari pengepungan pasukan dunia lain. Metode Fangsuan sangat brilian dan dia sangat kuat. Dia pasti bisa dianggap sebagai monster yang menjelma di antara dewa mistik dan bahkan bisa bertarung melawan Suzimo atau Yunting. Bahkan dalam pertarungan langsung, dia mungkin tidak kalah dari mereka berdua. Namun, Fangsuan licik. Dalam situasi rumit ini, dia pasti tidak akan memilih untuk melawan Suzimo sendirian. Cara terbaik adalah bergabung dengan Yunting. Yunting memiliki status terhormat. Terlepas dari kekuatannya sendiri, tidak ada yang tahu metode tersembunyi apalagi yang dia miliki sebagai seorang duke dan dia tidak terduga. Jika dia bergabung dengan Yunting dan menyingkirkan Suzimo, tidak ada yang perlu ditakuti. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan jimat giok pada akhirnya, jika dia bisa mendapatkan bantuan Yunting dan berteman dengan yang terakhir, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Sebagai seseorang yang naik dari dunia bawah, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Bahkan, dia bahkan bisa menggunakan cara yang tidak bermoral. Oleh karena itu, serangan Fangsuan kali ini menggelegar dan tidak memberi Suzimo kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Meskipun persepsi roh Suzimo memperingatkannya terlebih dahulu, tekanan dan ancaman dari serangan Yunting terlalu besar. Situasi saat ini setara dengan dia bertarung melawan dua orang. Selanjutnya, keduanya adalah ahli rilem asal mistik terkemuka. Tekanan yang dihadapi Suzimo meroket. Sudah lama sejak dia dipaksa ke dalam situasi berbahaya seperti itu oleh seorang kultifator dari alam kultifasi yang sama. Jika Suzimo melepaskan semua kartu trufnya, dia secara alami akan dapat menetralkan gelombang serangan dari mereka berdua. Namun, tubuh sejati kingliannya pasti tidak akan bisa disembunyikan. Selama dia menggunakan kidarahnya, Dukye Yunting pasti bisa mengenalinya karena pengetahuannya. Namun, situasinya sangat buruk sekarang. Jika dia tidak menggunakan kidarahnya atau bahkan fenomena garis keturunannya, dia pasti akan terluka parah. Suzimo tidak punya jalan keluar. Seketika, pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Setelah itu, ekspresi tekad melintas di matanya, dia siap untuk keluar semua. Saat itu, ada perubahan situasi. Kemunculan fangsuan yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan Suzimo, bahkan Yunting sedikit terkejut. Setelah itu, Yunting sangat marah, dan secercah niat membunuh melintas di matanya. Dia terlalu bangga dan meremehkan untuk bergandengan tangan dengan orang lain. Jarang bertemu lawan seperti Suzimo. Jika dia ingin menang, dia akan menang dengan adil. Selain itu, tindakan fangsuan bukan untuk bergabung dengannya tetapi untuk meluncurkan serangan diam-diam. Yunting bahkan merasa sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan kesombongannya, dia tidak akan pernah membiarkan Suzimo mati di depannya seperti ini. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu, Yunting melirik Suzimo dan mengirimkan gumpalan divine sense-nya. Cahaya pedang pembunuh manusia yang akan bertabrakan dengan pedang pembunuh surga ki tiba-tiba menghilang, berubah menjadi Yuanqi yang menghilang di aula. Yunting menarik serangannya pada saat terakhir. Ketika dua orang berkelahi, jika salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti sementara yang lain tidak atau tidak bisa berhenti tepat waktu, maka tindakan ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Pilihan ini terlalu berisiko. Itu setara dengan Yunting mengekspos dirinya ke 108 ribu Heaven Slying Swat Ki. Saat Yunting menyebarkan cahaya pedang pembunuh manusia, dia menyulap seni pedang dengan tangannya yang lain dan menebas ke arah Fang Suan dengan niat membunuh yang dingin. Pedang pembunuh manusia ki meledak dan menunjuk langsung ke Fang Suan. Anda. Ketika Fang Suan merasakan ini, dia terkejut dan marah, mengutuk Yunting sebagai orang gila. Dia telah menghitung segalanya dan menyimpulkan kemungkinan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak menyangka Yunting membuat pilihan seperti itu. Di sisi lain, perubahan gerakan Yunting juga melebihi harapan Susimo. Awalnya, dia dikelilingi oleh dua ahli terkemuka dan berada dalam situasi yang berbahaya. Tapi sekarang, karena pilihan Yunting, situasinya langsung berubah. Sebaliknya, dia mungkin menjadi pemenang terbesar. Selama dia tidak berhenti dan 108 ribu Heaven Slying Swat Ki turun, dia akan mampu melukai Yunting dengan parah bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Namun, Yunting sudah menyerang Fang Suan dan pedang pembunuh manusia Ki meledak. Jika Susimo berbalik untuk berurusan dengan Fang Suan, ada kemungkinan besar dia bisa melukai Fang Suan. Dengan itu, dia akan bisa menyingkirkan dua lawan dan ancaman terbesarnya. Susimo bahkan tidak melihat ke samping Fang Suan dan hanya menatap Yunting dalam-dalam. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, dia memilih untuk berhenti juga dan menghilangkan 108 ribu Heaven Slying Swat Ki. Yunting bangga dan itulah alasan mengapa dia berhenti. Susimo juga orang yang murah hati dan tidak akan menambah penghinaan pada cedera. Keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, latar belakang yang berbeda dan belum pernah bertemu sebelumnya. Baru saja, mereka masih bertarung dengan intens. Tetapi pada saat ini, mereka memiliki pemahaman diam-diam yang luar biasa. Telapak tangan kosong Susimo awalnya disiapkan untuk menyulap Earth Slying Swat Art. Namun, pada saat ini, niat membunuhnya terpicu. Fang Suan ini terlalu jahat. Dia seperti ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan, Anda tidak akan pernah tahu kapan dia akan melompat keluar dan memberikan Anda pukulan fatal. Dalam sekejap, Susimo menyalurkan kesadaran rohnya dan kabut abu-abu melonjak di telapak tangannya, membentuk pedang yang mengeluarkan aura gemetar. Kekuatan ilahi yang agung, Time Saber Dihadapkan dengan pukulan Fang Suan, Susimo tidak menghindar sama sekali dan menebas Time Saber secara terbalik. Dalam sekejap mata, situasi berubah dan Fang Suan jatuh ke dalam pengepungan dua inkarnasi monster, Su Zimo dan Yun Ting. Serangan Fang Suan memang lebih cepat. Namun, bahkan jika dia bisa menyerang kepala Su Zimo, akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari pedang pembunuh Fanaki. Hidup untuk hidup, Fang Suan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dia telah melampaui 49 kesengsaraan surgawi dan belum ingin mati. Dalam sekejap, Fang Suan hanya bisa mundur dan mundur. Saat itu, Time Saber menebas. Meskipun pedang abu-abu itu agak aneh, Fang Suan tidak merasakan terlalu banyak ancaman darinya. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan pedang pembunuh Fanaki di sisi lain, pedang abu-abu tampak lebih biasa. Fang Suan menghabiskan sebagian besar energinya untuk berurusan dengan pedang pembunuh Fanaki. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyihir lebih dari 10 kekuatan ilahi yang lebih rendah di depannya, kebanyakan dari mereka adalah kekuatan ilahi defensif. Di sisi lain, dia mundur sambil melambaikan lengan bajunya ke arah Time Saber yang masuk. Bang! Pedang itu hancur dengan mudah dan tidak ada kerusakan di lengan bajunya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Suan terkejut ketika dia menghilangkan pedang abu-abu dengan mudah. Namun, itu sudah terlambat. Kekuatan waktu sudah melonjak ke dalam tubuhnya. Awalnya, Fang Suan hanya sedikit lebih dari 10 ribu tahun. Untuk Mystic Immortal dengan umur 100 ribu tahun, dia dianggap mudah. Namun, setelah ditebas oleh Time Saber, umurnya berkurang 60 ribu tahun. Di dunia bawah, Time Saber bisa memangkas umur 30 ribu tahun. Di dunia atas, itu bisa menyatu dengan surga dan bumi esenski dan melepaskannya, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Satu tebasan bisa memangkas umur 60 ribu tahun. Dari seorang pemuda berjubah hitam pada awalnya, Fang Suan merindukan puncaknya dalam sekejap mata dan sekarang berusia lebih dari 70 ribu tahun. Fang Suan benar. Memang, Time Saber tidak bisa mengancam nyawanya. Namun, dampak kehilangan umur 60 ribu tahun padanya terlalu besar. Hanya perasaan waktu yang mengalir dan rasa kehilangan yang sulit dia terima dalam waktu singkat. Selanjutnya, baik itu dalam hal stamina, kidarah, raw essence atau tubuh, Fang Suan yang berusia lebih dari 70 ribu tahun telah melewatkan puncaknya dan mulai menurun. Bab 1995 Meskipun tebasan dari Suzy Mo ini tidak dapat membunuh Fang Suan secara langsung, dampaknya terhadap dirinya terlalu besar. Tubuh Fang Suan sedikit bergoyang. Dalam sekejap, banyak kekurangan muncul dalam selusin kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia yang telah disulapnya. Dipengaruhi oleh Blade of Time, dia kehilangan 60 ribu tahun umurnya, yang menyebabkan Naschen Divinity-nya bergetar hebat. Sudah sangat jarang bahwa selusin atau lebih kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia ini tidak menghilang di tempat. Itu juga menampilkan kontrol menakutkan Fang Suan. Meskipun dia ditebas oleh Blade of Time, dia masih bisa segera tenang dan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan tubuhnya saat ini. Jika itu hanya Sabre of Time, itu tentu saja tidak akan menjadi ancaman bagi Fang Suan. Namun, pada saat yang sama ketika umur Fang Suan menurun, pedang pembunuh Fanaki turun. Engah, engah, engah. Selusin seni ilahi dan seni rahasia di depan Fang Suan hancur satu demi satu, tidak mampu menahan kekuatan membunuh pedang pembunuh Fanaki sama sekali. Jika Fang Suan tidak dikejutkan oleh Time Sabar, dia tidak akan berada dalam kondisi yang mengerikan ketika dia memadatkan selusin seni mistik ini. Namun, setelah terkena Blade of Time, roh primordialnya menjadi tidak stabil, dan kekurangan juga muncul dalam selusin atau lebih kemampuan Divine dan seni mistiknya. Ditambah dengan fakta bahwa pedang pembunuh Fanaki terlalu menakutkan dan mematikan, lebih dari selusin seni mistik dengan mudah ditembus oleh pedang pembunuh Fanaki. Ketajaman pedang pembunuh Fanaki melonjak, langsung menuju Fang Suan, ingin membunuhnya. Ah! Pada saat ini ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, ekspresi Fang Suan ganas saat dia meraung dan menebas lengan kirinya dengan tamparan backhand. Uchi! Bilah tangan Fang Suan juga sangat tajam. Dia berhasil memotong lengan kirinya dengan satu tebasan. Darah segar menyembur keluar dan melayang di udara, tiba-tiba mengembun dan tidak menyebar. Tidak akan semudah itu membunuhku. Fang Suan mengeram dan menyalurkan roh esensinya. Dengan mengorbankan lengannya, dia melepaskan keterampilan rahasia teknik pemakan nafas gajah ilahi. Bang! Lengan yang terputus meledak dan darah, daging, dan tulang berkumpul di depan Fang Suan, membentuk gading gajah berwarna darah yang berbau darah. Di bawah kendali Fang Suan, gading gajah ini bertabrakan dengan ganas ke arah pedang pembunuh manusiaki. Pucat! Ujung-ujungnya yang tajam bertabrakan, sebuah jarum berhadapan dengan tenda. Suara tajam dan menusuk telinga terdengar, seperti tabrakan logam dan batu. KKK! Retakan muncul di gading gajah berwarna darah. Itu berhenti sejenak sebelum meledak dan hancur. Meskipun Heaven Slying Suat Ki telah sangat melemah, itu masih memancarkan niat membunuh yang cukup untuk membunuh Suan Imortal. Bahkan teknik rahasia yang dipadatkan Fang Suan setelah memutuskan salah satu lengannya tidak mampu menahan satu pun pedang pembunuh surga Ki. Namun, penundaan ini memberi Fang Suan kesempatan langka untuk mengatur nafas. Wow! Fang Suan mengaktifkan garis keturunannya dan serangkaian suara tsunami terdengar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, seekor gajah dewa raksasa muncul di belakang Fang Suan. Itu mengayunkan belalainya dan meraung ke langit. Di kedua sisi belalai gajah ilahi ini, ada juga enam gading putih besar yang sehalus batu giok dan tajam. Ini adalah fenomena garis keturunan Fang Suan, gajah ilahi bergading enam. Salah satu kemampuan ilahi bawaan yang dikembangkan Suzimo berasal dari gajah ilahi bergading enam. Gajah surgawi tampaknya juga merasakan ancaman itu. Itu mengayunkan belalainya dan mencambuknya pada cahaya pedang. Engah! Cahaya pedang yang tajam memotong batang panjang gajah ilahi menjadi dua. Pedang pembunuh manusia ki terlalu ganas. Itu menembus lebih dari sepuluh kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia Fang Suan, menghancurkan keterampilan rahasia yang dipadatkan Fang Suan dengan lengannya yang terputus dan bahkan menghancurkan fenomena garis keturunan Fang Suan. Tentu saja, setelah bertabrakan dengan fenomena garis keturunan, pedang pembunuh manusia ki menghilang juga dan kehilangan ketajamannya. Fang Suan mencengkeram lengannya yang terputus dan mundur. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari Suzimo dan Yun Ting dengan ekspresi gembira dan matanya melonjak dengan kegembiraan selamat dari bencana. Itu adalah kekuatan gabungan Suzimo dan Yun Ting. Fang Suan bisa bangga pada dirinya sendiri karena bisa melarikan diri dari gerakan pembunuhan mereka dan mempertahankan hidupnya. Di makam Kaisar, mungkin tidak ada orang lain selain Fang Suan yang bisa bertahan melawan dua gerakan pembunuhan itu. Hahaha. Fang Suan tertawa gila dan berteriak, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kalian tidak bisa membunuhku. Meskipun dia kehilangan lengan kali ini, dia tidak hanya tidak mengalami kemunduran dari pertempuran ini, dia bahkan mendapatkan banyak wawasan. Ini adalah pengalaman yang berada di ujung hidup dan mati dan sulit untuk ditiru. Begitu dia kembali ke negara abadi matahari berkobar, dia pasti akan melangkah ke alam asal bumi dan menjadi abadi duniawi. Pada saat itu, umurnya akan meningkat menjadi 200 ribu tahun dan 60 ribu tahun yang hilang tidak akan berarti apa-apa. Dewa duniawi bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka yang terputus dan dia juga bisa menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Gerbang neraka kali ini adalah pengalaman dan pelatihan yang langka dan berharga baginya. Selama dia bisa keluar hidup-hidup, kekuatan tempurnya akan meningkat dengan jelas. Ini adalah penjelmaan monster sejati. Dalam menghadapi hidup dan mati, selama mereka bisa bertahan hidup, mereka akan bisa tumbuh dengan cepat. Suzimo melirik Fang Suan dengan acu-ta'acu dan menyesali dirinya sendiri bahwa itu sangat disayangkan. Jika orang ini pergi, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat dan ancaman besar baginya. Namun, pada saat ini, musuh besar berada tepat di hadapannya dan dia tidak bisa membelah diri untuk mengejar Fang Suan. Kecuali jika dia bermaksud memberikan jimat giyok itu kepada Yun Ting. Yun Ting juga tahu itu dan menatap Fang Suan dengan senyum lembut, menyatakan dengan keras, kamu cukup mampu untuk bertahan melawan pedang pembunuh manusiaki. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Enyahlah. He he. Fang Suan menyeringai dingin, kalian berdua, aku, Fang Suan, akan mengingat kebaikan untuk memutuskan lenganku dan memperpendek umurku. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan berterima kasih kepada kalian berdua dengan benar. Setelah mengatakan ini, Fang Suan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah kehilangan lengan dan umurnya berkurang tajam. Baru saja, untuk menghilangkan kipedang pembunuh Fana, dia hampir menghabiskan semua kartu asnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan jimat giyok. Sekarang, sementara dia masih memiliki kekuatan, dia harus mundur dari pertempuran dan melarikan diri jauh. Mempertahankan hidupnya adalah hal yang paling penting. Saat dia berbalik, cahaya dingin melintas. Cepat, terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Fang Suan merasakan tenggorokannya menjadi dingin, dan segera setelah itu, cairan hangat dan lengket menyembur keluar tanpa henti, membentuk sepetak merah cerah. Itu adalah darahnya. Fang Suan memiliki ekspresi ngeri saat dia dengan panik mengulurkan telapak tangannya dan menutupi luka di tenggorokannya. Namun, darah segar masih mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya tanpa ada cara untuk menghentikannya. Tenggorokannya hampir digorok oleh senjata tajam. Tidak jauh di depan Fang Suan, sesosok ungu muncul. Tang Ziyi tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangannya dengan ringan. Darah menetes dari kukunya yang panjang dan tajam, mengembalikan warna putih aslinya. Anda, bagaimana caranya? Fang Suan menunjuk Tang Ziyi dengan ekspresi marah, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya bisa mengeluarkan serangkaian suara aneh dan tidak jelas. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tang Ziyi menjentikkan kukunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kelima kukunya ditarik perlahan kembali ke ujung jarinya seolah-olah tidak pernah muncul. Jari-jarinya ramping dan ramping, sepertinya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Meneguk, meneguk. Fang Suan ingin berbicara lagi. Namun, saat dia membuka mulutnya, darah mulai mengalir dari mulutnya juga dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kemarahan di mata Fang Suan berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidupnya terlepas dari tubuhnya dan tidak bisa dihentikan atau dibalik sama sekali. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika roh esensinya bisa meninggalkan tubuhnya, itu tidak akan bisa bertahan lama. Kemarahan yang intens melonjak di hatinya. Dia telah bertahan melawan serangan gabungan Su Zimo dan Yun Ting untuk berpikir bahwa dia masih tidak bisa menghindari pukulan fatal terakhir ini. Bab 1996 Fang Suan memelototi Tang Ziyi dengan mata merah. Meskipun dia terlihat lemah sekarang, selama Tang Ziyi sedikit lebih dekat, dia masih bisa melepaskan serangan balik terakhir sebelum kematiannya sementara kidarahnya belum menurun. Namun, sebagai pembunuh bayaran, Tang Ziyi terlalu berhati-hati. Dia membunuh dengan satu serangan dan tidak berlama-lama, menjaga jarak yang relatif aman dari Fang Suan. Dia tidak perlu melakukan hal lain. Yang harus dia lakukan hanyalah menonton Fang Suan dengan tenang dan menunggu dengan sabar. Yang terakhir pasti akan mati. Kukunya tajam dan ada kilatan petir yang tersembunyi di sana. Tenggorokan Fang Suan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Fang Suan hanya bisa menunggu kematian. Su Zimo menyesal ketika dia melihat itu. Fang Suan telah mengambil inisiatif untuk menyerang Tang Ziyi sebelumnya dan mereka berdua bertarung imbang. Memikirkan bahwa Fang Suan masih akan mati di tangan Tang Ziyi pada akhirnya. Ini adalah teror dari seorang pembunuh bayaran. Tentu saja, kematian Fang Suan bukanlah hal yang tidak pantas. Ini setara dengan tiga inkarnasi monster, Su Zimo, Yun Ting dan Tang Ziyi, menyerang. Di dunia ini, mungkin tidak ada mistik imortal yang bisa selamat dari serangan gabungan mereka bertiga. Dalam waktu singkat itu, mata Fang Suan meredup dan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya mulai bergoyang dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebuah cahaya bersinar di kepala Fang Suan dan roh esensi meninggalkan tubuhnya. Dia hanya bisa meninggalkan tubuhnya. Namun, roh esensinya tidak terbang jauh sebelum dinodai oleh kutukan makam Kaisar. Auranya melemah dan menjadi redup sebelum menghilang secara bertahap. Fang Suan tidak terkalahkan di alam bawah dan telah selamat dari 49 kesengsaraan surgawi. Dalam hal bakat dan potensi, dia tidak kalah dengan Su Zimo. Namun, dia masih mati di sini dan tidak ada yang akan mengingatnya di masa depan. Ini adalah kekejaman dari alam atas. Karena latar belakang Fang Suan, Su Zimo merasa emosional ketika memikirkan dirinya sendiri. Namun, ekspresi Yun Ting tenang. Sebagai tuan prefektur dari alam atas, meskipun dia masih muda, dia sudah acuh-ta'acuh terhadap hal-hal seperti itu. Selama berabad-abad, monster seperti Fang Suan telah jatuh berkali-kali dan jumlahnya sebanyak lautan. Menurut Yun Ting, mereka yang mati muda bukanlah apa-apa. Hanya yang benar-benar kuat yang bisa terus bangkit dan berdiri tegak tanpa jatuh. Yun Ting memandang Su Zimo dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu berhenti baru saja? Dia bertanya tentang 108 ribu aliran Heaven Slying Swat Key yang telah dipadatkan oleh Su Zimo dan kemudian dibubarkan. Su Zimo berkata, karena kamu memilih untuk mengubah langkahmu, aku tidak akan menendangmu saat kamu jatuh. Heh! Yun Ting terkekeh dan mengangkat alisnya, kamu menyanjung dirimu sendiri. Karena aku berani mengubah langkahku, aku secara alami yakin bahwa aku bisa menahan kipedang pembunuh surgawimu. Tapi kamu berbeda denganku. Baru saja, jika saya tidak mengubah langkah saya, Anda sudah mati. Su Zimo juga tersenyum dan berkata, kamu membuat langkah yang tidak perlu. Bahkan jika kamu tidak mengubah gerakanmu, aku masih bisa lolos tanpa cedera dari kalian berdua. Meskipun mereka berdua untuk sementara berhenti berkelahi, mereka masih berselisih dengan kata-kata, tidak saling memberi jalan. Apa yang dikatakan Su Zimo bukanlah kebohongan. Tentu saja, bahkan jika dia bisa lolos tanpa cedera, dia pasti akan mengungkap rahasia tubuh asli King Lian. Yun Ting cemberut, kamu sudah mengekspos kartu trufmu. Passing di fine art itu memang bagus, tapi karena aku sudah melihatnya dan sudah siap, itu bukan lagi ancaman bagiku. Berhenti sejenak, Yun Ting melirik Tang Ziyu yang tidak jauh dan menyatakan dengan bangga, kalian berdua bisa datang padaku bersama-sama. Aku akan berurusan denganmu sendirian. Yun Ting terlalu sombong. Dia meremehkan bergabung dengan orang lain, dia juga tidak takut orang lain akan berkomplot melawannya. Tang Ziyu tanpa ekspresi. Baginya, tidak ada yang namanya bullying dengan angka. Pembunuh hanya peduli dengan hasil. Dia tidak memiliki beban psikologis. Bahkan jika Yun Ting tidak mengatakan apa-apa, dia akan menemukan kesempatan untuk menghabisinya. Saat itu, empat sosok mendekat dengan cepat dan mengepung Tang Ziyu. Saat Fang Xuan meninggal, empat teladan dari empat sekte abadi utama telah keluar dari pengepungan tentara dunia lain. Mereka berempat adalah orang-orang yang sangat cerdas dan dapat melihat situasi dengan jelas. Su Zimou dan Yun Ting seperti dua harimau ganas. Saat ini, hal paling bijaksana yang harus mereka lakukan adalah membiarkan kedua harimau itu bertarung dan saling membunuh. Jika mereka berempat bisa menyingkirkan Tang Ziyu, mereka akan bisa menuai hasil dari pinggir lapangan dan menjadi pemenang terakhir. Jika Su Zimou dan Tang Ziyu bergabung dan membunuh Yun Ting, mereka berempat mungkin tidak akan bisa mengalahkan Su Zimou dan Tang Ziyu. Setelah diskusi singkat, mereka berempat memutuskan untuk bergabung dan membunuh Tang Ziyu terlebih dahulu. Meskipun ekspresi Tang Ziyu tidak berubah, dia sedikit terkejut. Mereka berempat tidak seperti para pembudidaya dari penjara 10 ekstrim. Mereka berasal dari empat sekte abadi utama dan masing-masing lebih merepotkan daripada yang terakhir. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia yakin dia bisa membunuh salah satu dari mereka. Bahkan melawan mereka berdua, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan kalah. Namun, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri jika dia diserang oleh mereka berempat, apalagi membunuh Yun Ting. Penolong wanita, jangan lari-lari. Datang dan bertarunglah dengan kami. Biksu Botak berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya yang lebar dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Segera setelah itu, pria yang mengjulang tinggi, pendeta tau setengah baya dan wanita berpakaian biru menyerang satu demi satu. Mereka berempat bergabung dan melepaskan serangan deras yang mencekik. Meskipun situasinya mengerikan, Tang Zi tidak panik sama sekali. Dengan ekspresi tenang, dia bergerak dan bertarung melawan empat teladan. Di sisi lain, Yun Ting menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali wanita ini bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantumu. Aku sendiri sudah cukup untuk mengalahkanmu. Mata Suzimo bersinar terang dan auranya naik. Baik. Ketajaman pada tubuh Yun Ting meningkat saat dia berkata perlahan, Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Suzimo membentuk jari pedang dengan kedua tangan dan menyalurkan dua seni pedang berbeda yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Awalnya, Suzimo ingin menyembunyikan seni pedang pembunuh bumi sebagai cadangan. Namun, baru saja dia menyaksikan teror pedang pembunuh Fanaki, dia tidak berani menahan diri dan melepaskan seni pedang pembunuh surga dan pembunuh bumi pada saat yang bersamaan. Bintang-bintang berubah posisi di Cakrawala. Di ujung jari tangan kanan Suzimo, 108 ribu Heaven Slying Sword Ki berkumpul dan membentuk Heaven Slying Sword dengan jalinan pedang Ki. Saat tangan kiri Suzimo bergerak, tanah bergetar dan retak terus menerus saat ular melonjak raksasa yang terbentuk dari pedang Ki meledak. Langit terbelah dan naga biru raksasa menyembulkan kepalanya, memelototi Yun Ting dengan aura pembunuh. Niat pedang pembunuh bumi, ular naga bangkit. Seni pedang Heaven Slying dan Earth Slying dirilis pada saat yang sama dan Suzimo mendorong mereka ke batas mereka. Seluruh aola dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, seolah-olah itu akan menghancurkan langit dan bumi. Keempat teladan yang menyerang Tang Ziyi diam-diam terkejut ketika mereka melihat itu. Aura dari dua seni pedang itu terlalu menakutkan. Itu sangat membunuh. Jika keempat panutan yang berada di luar medan perang sudah dalam keadaan seperti itu, sulit untuk membayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Yun Ting, yang merupakan target dari dua seni pedang, bertahan. Jika mereka berempat melihat wajah Yun Ting, mereka pasti akan terkejut. Yun Ting tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya, Yun Ting tidak bisa menahannya lagi dan mengangkat kepalanya dalam tawa dengan ekspresi gembira. Bab 1997 Yun Ting senang dari lubuk hatinya. Seni pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi keduanya pada orang yang sama, dan mereka muncul di depannya. Ini hanyalah hadiah dari surga. Apa itu kesempatan? Ini dia. Selama dia mengalahkan Su Zimo, dia akan bisa mendapatkan dua teknik pedang hebat dan menggabungkannya bersama-sama. Bagus-bagus-bagus. Setelah tertawa, Yun Ting menganggup berulang kali dan berkata, sangat bagus bahwa Anda mengendalikan seni pedang pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi. Jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu menahan diri. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari teknik pedang pembunuh manusia. Semakin kuat Su Zimo, semakin bersemangat Yun Ting. Di matanya, semua lawannya adalah batu ujian pedangnya. Mereka hanya akan membuat pedang daunnya lebih tajam dan tak terhentikan. Kamu hanya menguasai salah satu dari tiga seni pedang besar. Tidak peduli seberapa kuat seni pedang pembunuh manusia, bagaimana itu bisa bersaing dengan dunia. Su Zimo memadatkan seni pedang pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi di tangannya saat dia mencibir pada Yun Ting. Hahaha. Yun Ting berdiri di udara, dikelilingi oleh untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin saat dia tertawa, hari ini, aku akan memberitahumu siapa yang terkuat dari tiga teknik pedang. Bahkan dengan Heaven's Lying Sword di atas kepalanya dan Soaring Serpent dan Azure Dragon menatapnya, Aura Yun Ting tak terbendung. Dengan setiap kata, ketajaman di tubuh Yun Ting tumbuh lebih kuat dan lebih kental. Seolah-olah dia akan memotong langit dan bumi dan memutuskan kekosongan. Sosok Yun Ting kabur saat dia melayang di udara. Apa yang menggantikannya adalah pedang panjang dengan ujung yang tajam dan niat membunuh yang mengerikan. Melihat Yun Ting saat ini, pikiran Su Zimo secara bertahap dipenuhi dengan rasa pencerahan. Dia akhirnya mengerti mengapa Trigrid Sword Arts, Heaven Kill, Earth Kill, dan Human Kill menjadikan Human Kill sebagai pemimpin mereka. Pada saat ini, suara Yun Ting terdengar lagi. Meskipun ahli yang menciptakan seni pedang ini bukan dari alam surga, dia masih manusia. Niat membunuh surga dapat mengubah bintang dan rasi bintang. Ketika bumi melepaskan niat membunuhnya, naga dan ular muncul dari daratan. Ketika seorang pria melepaskan niat membunuhnya, dia ingin menjungkir balikkan dunia. Arti asli dari teknik pedang ini adalah menggunakan tubuh manusia untuk melawan surga. Bahkan langit dan bumi harus dibalikkan kemanapun ujung pedang itu mengarah. Setelah mengatakan ini, sosok Yun Ting benar-benar menghilang, digantikan oleh pedang panjang yang akan merobek langit dan bumi. Teknik pedang pembunuh manusia, selain dari kekuatan pembunuhnya sendiri, juga mengandung niat pedang yang keras, menantang, dan tajam yang bahkan langit dan bumi tidak dapat menekannya. Meskipun teknik pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi kuat, mereka jauh lebih lemah dalam hal konsep dan dilawan dengan sempurna oleh teknik pedang pembunuh manusia. Pedang pembunuh manusia menebas ke depan. Ledakan. Ketika tiga seni pedang besar bertabrakan, tidak ada suara benturan logam. Sebaliknya, ada suara keras. KKK. Kemudian, serangkaian suara retak datang dari udara. Retakan muncul di tubuh pedang pembunuh surga, ular melonjak, dan naga azure. Meskipun cahaya pada pedang pembunuh manusia telah banyak meredup, itu masih dipenuhi dengan aura yang sangat tajam yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Seni pedang pembunuh manusia terlalu kuat. Pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi bergandengan tangan, tetapi mereka masih tidak bisa menahan kekuatan pedang pembunuh Fana. Desir. Pedang pembunuh manusia merobek pengepungan teknik pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi dan turun dari langit, menebas ke arah Suzimo. Meskipun seluruh proses tampak lambat, itu benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Setelah menembus dua seni pedang, pedang pembunuh manusia tiba di atas kepala Suzimo tanpa jeda sama sekali, tidak memberinya waktu untuk bereaksi sama sekali. Pada saat itu, Yunting juga sedikit terpana. Sebelum Suzimo menyadarinya, cangkang kura-kura raksasa telah mengembun di hadapannya. Itu dipenuhi dengan kekuatan kemampuan ilahi dan bersinar dengan cahaya roh. Cangkang kura-kura penuh dengan retakan yang rumit dan misterius, memancarkan sinar cahaya. Kemampuan ilahi bawaan, perisai kura-kura roh. Biasanya, Suzimo tidak akan punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahi bawaan ini. Namun, setelah merasakan niat pedang dalam teknik pedang pembunuh manusia, dia menyadari bahwa teknik pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan, semangat, dan konsep. Itulah alasan mengapa Suzimo tidak berhenti setelah melepaskan dua seni pedang dan dengan paksa mengaktifkan perisai kura-kura roh. Kemampuan ilahi seperti pembunuhan surgawi, pembunuhan duniawi dan perisai kura-kura roh sangat membebani roh esensi seseorang. Jika itu adalah mistik imortal lainnya, roh esensi mereka tidak akan mampu menahan pelepasan simultan dari ketiga kemampuan ilahi itu dan akan runtuh di tempat. Untungnya, esensi spirit Suzimo sudah berada di alam earth immortal. Selain itu, roh esensinya adalah seorang kinglian dan dapat menahan pelepasan simultan dari beberapa kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia. Spirit Tortoise Shield adalah teknik pertahanan terkuat di Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Adapun teknik pedang pembunuh manusia, itu adalah puncak kekuatan membunuh. Ledakan Dalam sekejap mata, teknik pedang pembunuh manusia menghantam perisai kurakura roh dengan ledakan yang memekatkan telinga. Seluruh aola bergetar bersamanya. Di sisi lain, keempat teladan dan tangzi terkejut. Pedang dan perisai bertabrakan dan melepaskan cahaya yang sangat cemerlang. Meskipun mereka berlima berada jauh, mereka merasakan sakit yang menusuk di mata mereka dari sudut mata mereka. Keempat paragon terkejut dan lega pada saat bersamaan. Beruntung mereka berempat tidak ambil bagian dalam pertempuran di antara mereka berdua. Kalau tidak, siapa di antara mereka yang bisa menahan serangan seperti itu? Cahaya dari benturan pedang dan perisai itu langsung menelan Su Zimo dan Yun Ting. Mereka berlima bahkan tidak tahu siapa yang menang dalam bentrokan itu. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang dan sosok Su Zimo dan Yun Ting muncul kembali. Keduanya masih berdiri di tempat mereka berada. Pedang dan perisai telah menghilang dan mereka tampaknya tidak bergerak sama sekali. Hanya mereka yang masih hidup di aula yang tahu betapa menakutkannya pertempuran di antara mereka berdua. Seharusnya seri. Tang Zee menghela nafas lega. Meskipun dia menghadapi empat lawan yang kuat, dia tahu bahwa orang yang dihadapi Su Zimo bahkan lebih menakutkan. Su Zimo sedikit mengernyit. Teknik pedang pembunuh manusia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah dikuras oleh teknik pembunuhan surgawi dan pembunuhan duniawi, teknik pedang pembunuh manusia masih mampu menandingi perisai kurakura roh. Ini berarti bahwa perisai kurakura roh saja tidak akan mampu menahan ketajaman teknik pedang pembunuh manusia. Di sisi lain, meskipun ekspresi Yun Ting tenang, hatinya kacau. Teknik pedang pembunuh manusia telah kembali dengan tangan kosong, itu telah diblokir. Sampai titik kultivasinya ini, tidak pernah ada orang dari alam kultivasi yang sama yang dapat menghalangi ketajaman teknik pedang pembunuh manusia. Namun, orang di depannya tidak terluka oleh teknik pedang pembunuh manusia. Kau memang mengejutkanku. Yun Ting menenangkan dirinya dengan cepat dan berbicara perlahan. Namun, setelah jeda singkat, Yun Ting mengubah topik pembicaraan. Jika hanya itu yang kamu punya, kamu pasti akan kalah hari ini. Keyakinan kembali ke mata Yun Ting saat dia mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi bangga. Dia tidak berbohong. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskan teknik pedang pembunuh manusia untuk saat ini, dia masih memiliki banyak kartu truf kuat yang bisa dia andalkan. Namun, menurut Yun Ting, Su Zimo sudah kehabisan akal. Sebagai duke of a celestial kingdom, statusnya mulia dan dia memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Itulah mengapa dia memiliki begitu banyak teknik yang kuat. Pada akhirnya, Su Zimo adalah seseorang yang telah naik dari dunia yang lebih rendah. Tanpa teknik pembunuhan surgawi dan pembunuhan duniawi, dia tidak memiliki perisai kurakura roh atau teknik gerakan aneh. Apa lagi yang bisa dia tinggalkan? Bab 1998 Situasi di aula utama secara bertahap menjadi lebih jelas. Satu-satunya yang berhasil keluar dari tentara dunia lain adalah Su Zimo, Yun Ting, Fang Xuan, Tang Ziyi dan Paragon dari empat sekte abadi utama. Sekarang Fang Xuan sudah mati, tujuh dari mereka adalah satu-satunya yang tersisa untuk memperjuangkan jimat Batu Giyok. Para pembudidaya lainnya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tepatnya, sudah merupakan keajaiban bahwa para pembudidaya itu berhasil tetap hidup. Ada lebih banyak tentara dunia lain dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Lebih jauh lagi, para prajurit dunia lain yang terbangun di kemudian hari bahkan lebih kuat dan para dewa mistik di makam Kaisar semudah memotong sayuran. Ada lebih dari 10 ribu pembudidaya yang memasuki aula utama. Saat ini, jumlahnya kurang dari seribu. Kidarah melonjak ke udara di aula utama dan mayat berserakan di mana-mana. Beberapa pembudidaya dengan pandangan ke depan sudah keluar dari aula utama. Prajurit dunia lain itu tampaknya berada di bawah semacam batasan dan tidak bisa meninggalkan istana. Selama mereka bisa melarikan diri dari istana, mereka akan bisa tetap hidup. Di bawah jimat giyok, Su Zemo berhadapan dengan Yun Ting. Paragon dari empat sekte abadi utama mengelilingi Tang Ziyi dan pertempuran itu intens. Meskipun pertempuran di antara mereka berlima tidak separah pertempuran antara Su Zemo dan Yun Ting itu masih berbahaya. Sulit bagi Tang Ziyi untuk melepaskan teknik pembunuhannya yang paling mahir dalam pertempuran seperti itu. Dia dikelilingi oleh empat teladan dan tidak bisa keluar sama sekali. Kekuatan tempurnya pasti lebih unggul dari salah satu dari empat teladan. Namun, perbedaannya terlalu besar dalam situasi satu lawan empat. Sampai titik pertempuran ini, Tang Ziyi hanya mengandalkan teknik gerakannya yang tak terduga dan bakat tempurnya yang luar biasa untuk melawan empat teladan. Tang Ziyi telah menghindar dan bertahan sepanjang waktu tanpa membalas. Empat teladan memiliki kerja sama tim yang hebat. Bahkan jika salah satu dari mereka mengungkapkan celah, yang lain akan dapat menebusnya dengan cepat. Jika Tang Ziyi membalas dengan paksa, dia mungkin terluka parah. Situasi saat ini sedikit rumit. Di antara tujuh dari mereka, Su Zemo dan Yun Ting jelas lebih unggul dalam hal kekuatan tempur. Namun, fakta bahwa mereka berdua bisa bertarung kapan saja mungkin bisa membantu yang lain. Situasi berubah dengan cepat dan ketujuh dari mereka memiliki kesempatan untuk merebut jimat giyok. Yun Ting mengalihkan pandangannya keseberang medan perang sebelum menatap Su Zemo dan berkata perlahan, aku harus mendapatkan jimat giyok, seni pedang pembantaian surga dan pembantaian bumi. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ketika Yun Ting bergerak lebih awal, ada sedikit sinisme dalam ekspresinya. Baru sekarang dia menjadi serius dan bersiap untuk tidak menahan apapun. Bangun! Gelombang datang dari tubuh Yun Ting, begelombang dan begelombang dengan momentum yang menakutkan. Darah pasang surut. Dentang-dentang-dentang. Segera setelah itu, gelombang energi pedang melolong di tengah suara air pasang, dan menembus logam dan membelah batu dengan ketajamannya. Ekspresi Su Zimo sungguh-sungguh. Vitalitas Yun Ting terlalu kuat. Ini bukan hanya gelombang darah yang sederhana. Setiap tetes darah di tubuh Yun Ting mengandung niat pedang yang sangat mematikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Darah pedang mengalir melalui pembuluh darah Yun Ting. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setetes darahnya mampu memusnahkan immortal misterius peringkat ke-9. Su Zimo berhadapan dengan Yun Ting dan tekanan padanya meningkat secara eksponensial. Gumpalan darah Ki melewati tubuh Yun Ting dan melonjak ke arahnya. Serangkaian bekas pedang muncul di jubah hijau Su Zimo dan bahkan pipinya terluka karena goresan. Sebelum Yun Ting menyerang, Su Zimo merasa seperti akan dicabik-cabik dan ditenggelamkan oleh pedang Ki saja. Merasakan ki darah, garis keturunan King Lian menjadi gelisah juga. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan menekan garis keturunan King Lian di tubuhnya. Penciptaan garis keturunan King Lian adalah satu-satunya di dunia dan itu sangat penting. Saat itu, bahkan Raja Abadi dari dunia surgawi mencoba membunuhnya, Su Zimo tidak berani ceroboh. Kecuali itu masalah hidup dan mati, dia pasti tidak akan mengungkapkan garis keturunan King Lian. Kamu kalah. Saat Su Zimo menekan garis keturunannya, Yun Ting merasakannya dan matanya berbinar. Dengan raungan yang dalam, dia menyerang. Itu adalah teror seorang ahli top. Bahkan perubahan sekecil apapun tidak bisa lepas dari persepsi mereka. Secara alami, aura Su Zimo melemah setelah menekan garis keturunannya. Yun Ting mengambil kesempatan untuk melepaskan serangan ganas. Yun Ting membentuk segel pedang dengan dua jari di masing-masing tangan, seolah-olah dia melambaikan dua pedang dengan aura pembunuh. Saat dia menyerang, lusinan lampu pedang menyelimuti Su Zimo sepenuhnya. Kekuatan tempur Yun Ting melonjak dengan pelepasan kidarahnya dan dia hampir menekan Su Zimo dengan satu gerakan. Ah! Menyalurkan roh esensinya, Su Zimo mengeluarkan raungan yang dalam dan kekuatan-kekuatan suci menyebar dari tubuhnya. Segera setelah itu, dua pasang gading yang seputih batu giyok tumbuh dari punggungnya. Setiap gadingnya sangat tajam dan memancarkan aura yang menakutkan. Di belakang Su Zimo, seekor gajah dewa samar-samar terlihat terompet ke langit. Kekuatan ilahi bawaan, kekuatan ilahi enam gading. Sebelum ini, Su Zimo hanya bisa menyulap dua gading gajah ilahi ketika dia masih menjadi roh esensi abadi mistik. Ketika roh esensi Su Zimo menerobos ke alam esensi bumi, dia sudah bisa menyulap empat gading gajah ilahi. Ini berarti kekuatan Su Zimo meningkat empat kali lipat. Meskipun dia tidak menggunakan garis keturunannya, aura Su Zimo melonjak ke titik di mana dia bisa melawan Yunting. Su Zimo menyerang dengan pukulan, telapak tangan, jari, cakar, lutut, dan siku. Dia membalas puluhan kali berturut-turut dan memblokir puluhan lampu pedang di sekitarnya. Akhirnya, Su Zimo mengepalkan tinjunya dan bertabrakan dengan jari Yunting. Bang! Kedua belah pihak mundur selangkah. Su Zimo merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tinjunya telah ditusuk oleh jari Yunting. Darah mengalir keluar, tetapi lukanya sembuh dengan cepat dan berhenti berdarah. Kidarah Yunting terlalu kuat. Meskipun Su Zimo telah menggunakan kemampuan ilahi bawaannya dan kekuatannya meningkat empat kali lipat, dia hanya hampir setara dengan Yunting. Dia bahkan terluka oleh jari Yunting. Untungnya, tubuh asli King Lian memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, jadi cedera seperti ini bukanlah apa-apa. Faktanya, bukan karena tubuh King Lian yang sebenarnya lebih lemah dari Yunting. Jika Su Zimo menggunakan garis keturunannya, just now, dia tidak hanya akan lebih kuat dari Yunting, tapi telapak tangannya juga tidak akan terluka. Yunting mengerutkan kening. Baru saja, pertarungan telah melampaui harapannya sekali lagi. Ketajaman jari-jarinya bahkan bisa memotong harta Dharma Mistik bawaan menjadi dua, tetapi hanya meninggalkan dua luka di telapak tangan Su Zimo. Yang paling aneh adalah luka di telapak tangan Su Zimo sembuh hanya dalam beberapa tarikan napas. Tidak ada jejak sama sekali. Kemampuan penyembuhan diri semacam ini lebih dari dua kali lebih kuat darinya, hampir setara dengan pertumbuhan kembali anggota tubuh dewa tingkat bumi. Orang ini hanya seorang kultifator dari alam bawah, jadi garis keturunan seperti apa yang dia miliki untuk dapat bersaing dengannya. Juga, kemampuan ilahi bawaan yang digunakan Su Zimo baru saja telah mengejutkan Yunting. Dia telah menggunakan banyak kartu truf dan kekuatan tempurnya terus meningkat, berpikir bahwa dia bisa berhasil menekan Su Zimo. Tapi batas atas Su Zimo sepertinya tidak ada habisnya. Yunting bahkan merasa sedikit bermasalah sekarang. Semakin kuat Su Zimo, semakin bersemangat Yunting. Tetapi jika Su Zimo begitu kuat sehingga berada di luar kendalinya, dia tidak akan senang. Bab 1999 Awalnya, Yunting berpikir untuk menundukkan Su Zimo dan menjadikan Su Zimo sebagai bawahannya sehingga dia bisa sangat membantu. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dengan bakat Su Zimo, tidak mungkin dia akan kalah dengan orang lain. Ayo berjuang. Kidarah Yunting melonjak dan ki pedangnya berdengung saat dia berteriak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan melawan seranganku. Jari pedangnya bisa menembus pertahanan Su Zimo. Paling tidak, dia memiliki keunggulan mutlak dan inisiatif. Selain itu, dia memiliki kartu truf yang lebih kuat yang belum dia gunakan. Bahkan dia tidak akan bisa mengendalikan gerakan itu jika dia melepaskannya. Saat dia mengatakan itu, Yunting menyerang sekali lagi dan mengayunkan jari pedangnya ke arah Su Zimo. Tanpa rasa takut, Su Zimo melompat ke udara dan melawan Yunting dengan peningkatan kekuatan suci enam taring. Su Zimo tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dalam pertempuran jarak dekat dan hampir tak tertandingi. Itu bukan hanya karena kekuatan tubuh asli King Lian, tetapi juga karena teknik pertarungan jarak dekat. Dia memiliki keganasan naga atau gajah, keganasan harimau atau macan tutul, kelincahan kera atau ular dan kemantapan beruang atau kura-kura. Teknik-teknik itu berasal dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Setelah pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo memahami dan memilahnya, menggabungkannya dengan teknik tempur superior lainnya untuk menciptakan teknik tempur uniknya sendiri. Teknik bertarung itu lahir dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness tetapi lebih cocok untuk Su Zimo daripada yang terakhir. Namun, Su Zimo tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Yun Ting dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun Yun Ting sedikit dibatasi dengan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dia masih bisa melepaskan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan ketajaman jari pedangnya, Yun Ting mempertahankan kontrol yang kuat atas situasi dan berada di atas angin. Meski begitu, Yun Ting semakin khawatir semakin dia bertarung. Teknik pedang macam apa yang dia kembangkan. Teknik pedang itu diciptakan oleh banyak pembudidaya pedang senior di dunia atas setelah bertahun-tahun pemahaman. Dikombinasikan dengan darah pedangnya dan bakatnya di bidang pedang, teknik pedang yang sama akan jauh lebih kuat di tangannya. Namun, tidak peduli seberapa ganas serangannya, mereka semua dinetralkan oleh keterampilan pertempuran Su Zimo. Dia belum pernah melihat keterampilan bertarung yang ditunjukkan Su Zimo sebelumnya. Kadang-kadang, ketika Su Zimo menyerang, tubuhnya seperti dirasuki oleh naga sejati, dan kekuatannya tak tertandingi. Tapi dalam sekejap, aura Su Zimo berubah. Dia bergerak gesit seperti kera dan berkeliaran di sekitarnya. Bahkan pedang jari tajam yang paling diandalkan tidak terlalu memengaruhi Su Zimo. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Uluhan luka muncul di tubuh Su Zimo dari jari pedangnya. Namun, kemampuan penyembuhan diri Su Zimo terlalu kuat. Bahkan dalam pertempuran yang begitu sengit, luka di tubuh Su Zimo sembuh dengan cepat dan dia tidak kehilangan banyak darah. Sebaliknya, jika serangannya sedikit melemah, Su Zimo pasti akan membalas dengan ganas. Ada beberapa kali dia hampir ditangkap oleh telapak tangan Su Zimo. Kuku Su Zimo tajam seperti cakar harimau. Jika mereka mendarat di tubuhnya, mereka pasti akan meninggalkan lima luka berdarah. Seiring berjalannya waktu, Yun Ting mulai merasa sedikit kesal. Meskipun dia berusia lebih dari 200 tahun, dia terlalu muda untuk dunia atas. Dia memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah, bakat yang mengejutkan, latar belakang yang dalam dan identitas yang mulia. Namun, dia terlalu muda dan kondisi mentalnya jauh lebih lemah. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menemui banyak paragon yang menjelma monster. Kapan dia pernah diseret ke keadaan ini? Namun, Su Zimo sangat tenang sepanjang waktu. Dia tidak cemas atau tidak sabar dan matanya seperti sumur kuno. Faktanya, persepsi rohnya sudah merasakan kegelisahan di hati Yun Ting. Jika kondisi mental seseorang tidak stabil, mereka pasti akan mengungkapkan beberapa kekurangan. Hati Yun Ting sedikit goyah dan ketajaman jarinya hanya sedikit bergetar. Merasakannya, mata Su Zimo bersinar terang saat dia melakukan serangan balik. Kamu masih muda? Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Perubahan itu terlalu kecil dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekurangan. Namun, itu sudah cukup untuk Su Zimo. Dentang, dentang. Serangkaian suara logam bergema, percikan terbang saat kuku Su Zimo berbenturan dengan jari Yun Ting. Kuku Su Zimo terpotong oleh jari Yun Ting. Namun, telapak tangan Su Zimo yang lain mengambil kesempatan untuk menembus lapisan bayangan pedang dan menyerang dada Yun Ting dengan keras. Bang! Itu adalah palem esensi kekacauan besar, Su Zimo tidak menahan diri. Hem! Su Zimo menekan telapak tangannya ke bawah dan sedikit mengernyit. Telapak tangannya tidak menyentuh daging Yun Ting. Sebaliknya, itu dingin saat disentuh. Saat telapak tangannya mendarat, pakaian Yun Ting tercabik-cabik, memperlihatkan baju besi bagian dalam berwarna perak di bawahnya. Gedebuk! 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 Yun Ting mundur terus-menerus, meninggalkan jejak yang dalam di tanah dengan setiap langkah. Retakan! 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 Suara retak datang dari dada Yun Ting. Dia melihat ke bawah dan ekspresinya berubah. Ada lapisan es di permukaan baju besi bagian dalamnya. Pada saat itu, ada cetakan telapak tangan raksasa di atas lapisan es. Retakan muncul di lapisan es di sekitar telapak tangan dan secara bertahap menyebar. Yun Ting mengenakan Frost Soul Silver Armor, hadiah yang secara pribadi telah disempurnakan saudara perempuannya untuknya. Lapisan es pada Ice Soul Silver Armor begitu kuat sehingga bahkan Earth Immortal tingkat rendah mungkin tidak dapat menghancurkannya. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan oleh Su Zimo dengan satu telapak tangan. Meskipun Yun Ting tidak terluka dengan perlindungan dari Ice Soul Silver Armor, dia masih merasakan sesak di dadanya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan telapak tangan Su Zimo. Su Zimo menyesali dirinya sendiri saat melihat itu. Jika bukan karena baju besi bagian dalam berwarna perak, dia pasti bisa melukai Yun Ting dengan telapak tangan itu. Untuk seseorang dengan status Yun Ting, dia pasti memiliki harta dan sarana yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Berengsek, beraninya kamu. Tepat pada saat ini, teriakan tergesa-gesa, tajam, dan ketakutan datang dari samping. Su Zimo memusatkan sebagian besar perhatiannya pada Yun Ting. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah suara itu. Di sisi lain medan perang, situasinya telah berubah. Salah satu dari empat teladan, wanita berbaju biru, merasakan bahaya dan mundur dengan cepat, seolah-olah dia ingin meninggalkan medan perang. Namun, Tang Zee muncul di belakangnya dan mengulurkan tangan untuk meraih kepalanya. Dia sangat cepat sehingga tidak mungkin dia bisa menghindar. Pada saat itu, biksu botak dan lelaki tinggi itu terlalu jauh untuk membantu. Pendeta Tao setengah bayah adalah satu-satunya yang bisa membantu. Kilatan dingin melintas di mata pendeta Tao paruh bayah itu. Tanpa ragu, dia mengayunkan lengan bajunya ke belakang kepala dan punggung Tang Zee. Secara alami, Tang Zee bisa merasakan serangan di belakangnya. Namun, dia tanpa ekspresi dan tidak berhenti. Dia harus membunuh wanita berbaju biru. Dia telah menunggu kesempatan ini terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kelelahan sampai mati oleh keempat teladan itu. Tapi sekarang, pendeta Tao setengah bayah adalah satu-satunya yang bisa menyerangnya dan dia yakin dia bisa mempertahankan hidupnya. Of! kuku tajam Tang Zee mendarat di kepala wanita berbaju biru. Dengan sedikit jeda, mereka menusuk tengkoraknya. Petir di ujung jarinya langsung menghancurkan wanita berbaju biru itu. Sebagai pembunuh bayaran, Tang Zee pasti akan membunuh begitu dia bergerak. Bab 2000 Setelah membunuh wanita berbaju biru, Wind & Thunder Wings Tang Zee mengepak dengan marah di belakangnya. Petir berderak di sekitar tubuhnya saat dia menghindar ke samping. Meskipun dia cepat, pendeta tau setengah bayar itu juga tidak lambat. Hampir pada saat yang sama Tang Zee membunuh wanita berbaju biru, lengan juga pendeta tau setengah bayar berayun. Sepasang lengan itu tampak anggun dan lembut, tetapi ketika mereka turun, mereka tiba-tiba mengencang, seperti dua batang besi tebal dan keras yang turun dari langit. Meskipun Tang Zee bisa menghindari serangan fatal di belakang kepalanya, dia tidak bisa menghindari serangan pembunuhan di punggungnya. Bang! Lengan itu pertama kali mengenai angin dan sayap guntur, menghancurkannya. Kemudian, itu menghantam punggung Tang Zee dengan keras, menghasilkan suara yang teredam. Tubuh Tang Zee bergidik dan dia terhuyung. Membuka mulutnya sedikit, dia meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meski begitu, ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Kedua belah pihak adalah ahli terkemuka dan perbedaan kekuatan tempur tidak terlalu bagus untuk memulai. Tidak mungkin dia bisa lolos tanpa cedera jika dia bisa membunuh salah satu dari mereka meskipun dikelilingi oleh empat dari mereka. Pendeta Tao setengah bayar menggunakan keterampilan rahasia indik hati dan kekuatan serangan itu sangat menakutkan, bahkan bisa menembus punggung Tang Zee. Namun, kemampuan beradaptasi Tang Zee juga sangat cerdik. Saat dia memanggil angin dan sayap guntur untuk berakselerasi, mereka juga membantunya memblokir banyak benturan dan meminimalkan kerusakan yang dideritanya. Huh. Pendeta Tao setengah bayar itu tidak kesal karena dia tidak berhasil membunuh Tang Zee dalam satu gerakan. Dia hanya mencibir, mari kita lihat berapa banyak lagi gerakan yang bisa kamu ambil setelah terkena indik jantungku. Tang Zee menyerbu ke depan dalam sekejap. Biksu botak dan pria yang menjulang tinggi mengelilinginya dengan ganas dengan aura pembunuh, tidak memberi Tang Zee kesempatan untuk mengatur nafas. Tang Zee tanpa ekspresi dan jelas bahwa teknik gerakannya lebih lambat saat dia bergerak dalam pengepungan mereka bertiga. Hanya dalam beberapa saat, dia hampir terbunuh di tempat oleh mereka bertiga beberapa kali. Meskipun salah satu dari empat teladan sudah mati, situasi Tang Zee bahkan lebih berbahaya, dia bisa mati kapan saja. Su Zee sedikit mengernyitkan alisnya. Jika dia bergerak, dia secara alami akan dapat menyelamatkan Tang Zee. Namun, ini sama saja dengan menyerahkan Jimat Giok kepada Yun Ting. Nyawa seseorang dipertaruhkan, tidak peduli seberapa penting Jimat Giok itu, itu hanya sebuah objek. Tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Yun Ting. Dengan pemikiran cepat, Su Zee membuat keputusan di dalam hatinya. Dia siap untuk menyerah pada Jimat Giok dan membantu Tang Zee. Namun, saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat menakutkan mengunci dirinya. Jika dia membuat gerakan gegabuh sekecil apapun, dia pasti akan menarik serangan mengerikan yang tak terbayangkan. Di bawah aura ini, Su Zee bahkan memiliki ilusi bahwa dia akan dipotong menjadi ketiadaan kapan saja. Di depanku, kamu masih berani linglung dan punya pikiran lain. Suara Yun Ting terdengar, suaranya yang tenang mengandung kemarahan yang tertahan. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Suasana menindas di bawah awan tebal mencekik. Melihat Yun Ting, Su Zee tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pada saat itu, tubuh Yun Ting perlahan melayang. Ki dan darahnya melonjak. Jelas, dia telah mendorong dirinya sendiri hingga batasnya. Ki dan darahnya melingkari tubuhnya dan membentuk serangkaian Ki pedang berwarna darah. Ada ribuan dari mereka yang terjalin dan kental di belakangnya. Dentang, dentang. Ki pedang berwarna darah bergetar terus-menerus dan mengeluarkan serangkaian dengungan pedang saat mereka terjalin bersama. Di belakang Yun Ting, pedang panjang berwarna darah raksasa berangsur-angsur muncul dan melayang ke langit. Bahkan kubah olah besar tidak bisa menyembunyikan ketajamannya. Pedang berwarna darah itu belum terwujud sepenuhnya tetapi sudah memancarkan aura destruktif. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia atau di tiga dunia yang bisa bertahan melawan satu tebasan dari pedang berwarna darah itu. Fenomena garis keturunan. Itu adalah fenomena Blutlin Yun Ting. Namun, jelas bahwa dia belum sepenuhnya mengendalikannya. Kekuatannya terlalu kuat dan menakutkan. Yun Ting tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Bahkan Su Zemo merasa hatinya bergetar. Garis keturunan King Lian melonjak di dalam tubuhnya dan hampir tak terkendali. Begitu fenomena garis keturunan Yun Ting terbentuk, Su Zemo hanya bisa bertahan melawannya secara langsung dengan melepaskan fenomena garis keturunan penciptaan King Lian. Su Zemo memiliki ekspresi muram. Fenomena Blutlin Yun Ting lebih dari cukup untuk membunuhnya. Itu bukan cedera parah, tetapi kematian total dan total. Wajah Yun Ting memerah dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia berada di bawah tekanan besar karena melepaskan fenomena Blutlinnya juga. Sampai saat ini kultifasinya, tidak pernah ada seorang kultifator dari alam kultifasi yang sama yang bisa memaksanya untuk melepaskan fenomena Blutlinnya. Su Zemo, aku mengagumimu dan aku tidak tega membunuhmu. Yun Ting memelototi Su Zemo dengan mata merah dan berkata perlahan, namun, pada titik pertempuran ini, pemenang harus diputuskan hari ini. Aku, Yun Ting, tidak ingin kalah dan juga tidak akan kalah. Jika ini sebelumnya, Yun Ting pasti akan mendapatkan jimat dioknya sebelum bertarung melawan Su Zemo. Tapi sekarang dia terkena serangan telapak tangan Su Zemo, dia akan dikalahkan jika bukan karena perlindungan Frost Silver Armor. Mengingat harga diri dan kesombongannya, tidak mungkin dia bisa menerima hasil seperti itu. Jimat diok dan Heaven Kill dan Earth Kill semuanya dilemparkan ke belakang pikirannya. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benaknya dan itu adalah menggunakan semua yang dia miliki untuk mengalahkan Su Zemo. Aliran pedang ki yang tak berujung berkumpul dan pedang berwarna darah itu berubah lebih nyata. Rambut panjang Yun Ting menari-nari ditiup angin dan dia tampak diwarnai dengan darah melawan cahaya pedang berwarna darah. Saya belum sepenuhnya memahami kekuatan fenomena Blutlin ini dan saya tidak akan bisa mengendalikannya setelah dirilis. Yun Ting sedikit menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu kemungkinan besar akan mati. Ada sedikit rasa kasihan dan kasihan dalam nada bicara Yun Ting. Jarang baginya untuk bertemu lawan seperti Su Zemo dan dia benar-benar tidak tahan untuk membunuh yang terakhir. Bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan yang terakhir, berteman dengan yang terakhir juga akan menjadi hal yang hebat. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Setelah berhenti sejenak, Yun Ting tampaknya telah mengambil keputusan dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Zemo. Maaf, tapi aku ingin menang. Jangan pedulikan aku. Tiba-tiba, suara Tang Ziyi terdengar. Meskipun dia dikelilingi dan dalam situasi yang berbahaya, dia bisa merasakan gerakan di sisi Su Zemo. Dia tahu bahwa jika Su Zemo masih mengkhawatirkannya dan terganggu, dia pasti akan mati. Memukul. Biksu botak itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Bang! Meskipun Tang Ziyi mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih dipukul dibahu oleh Biksu botak. Retakan! 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 Suara tulang retak bisa terdengar dengan cara yang sangat mengerikan. Bahu Tang Ziyi hancur oleh pukulan Biksu botak dan dia tidak bisa lagi menggerakkan seluruh lengannya. Hei hei, beraninya kamu mengirim transmisi suara ke kekasih kecilmu ketika kamu dikelilingi oleh kami bertiga. Biksu botak itu tertawa aneh dan serangannya menjadi lebih ganas. Tang Ziyi terluka parah oleh pendeta Taois setengah bayar dan kekuatannya sangat berkurang, dia berjuang melawan mereka bertiga. Sekarang lengannya dilumpuhkan oleh Biksu botak, situasinya menjadi lebih berbahaya dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Su Zimo melirik Tang Ziyi sebelum menarik kembali pandangannya dan menatap Yun Ting dengan acuh-ta'acuh. Maaf, kamu tidak bisa menang. terima kasih. 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 Terima kasih.